Bermain, ya, hobi, itu bagi orang tua, orang dewasa, itu hanyalah salingan. Tapi bagi anak-anak, itu adalah kehidupan yang sebenarnya, loh. Mereka melatih kemampuan motoriknya, kemampuan sensori indera-indranya, dimatangkan dengan cara bermain, termasuk kognitifnya. Jadi, ketika anak-anak bermain, itu sebenarnya bukan bermain, tapi kehidupannya sebenarnya, mereka melatih semua kemampuannya untuk menjadi orang yang dewasa nanti. Kalau anak-anak tidak bermain, maka banyak hal yang akan terhambat, termasuk kemampuan-kemampuan motoriknya, sensori-nya, kemampuan berfikirnya, kemampuan sosialnya, kemampuan intrapersonal, ya, interpersonal, banyak yang akan terhambat, gitu loh. Jadi, anak-anak bermain, itu ya, kehidupannya. Jadi, kita perlu punya mindset bahwa anak-anak perlu bermain, dan anak-anak wajib bermain. Cuma kadang-kadang orang tua itu kan nggak ngerti, ya. Kalau mereka banyakkan main, kita bilang, main terus, main terus, gitu loh. Tugas kita adalah memfasilitasi dia bermain di tempat yang aman, dengan cara yang baik, gitu loh, dan terarah, sehingga tidak terpapar oleh dampak-dampak yang negatif. Dalam pikiran anak-anak, hanya ada dua. Pertama adalah bermain. Yang kedua adalah orang tuanya. Kita perlu tahu itu. Jadi, yang ada dalam pikiran anak-anak, itu hanya dua. Yang pertama, bermain. Pokoknya pikirannya bermain, mainan, kapan harus main, dan sebagainya. Itu jangan dilarang. Biarkan mereka bermain. Kalau itu harus belajar, maka usahakan belajarnya juga harus asik, menyenangkan, gitu loh. Yang kedua, dia, mereka, yang ada dalam pikirannya adalah orang tua. Jadi, yang ada dalam pikirannya itu orang tua, terus. Kalau orang tua nggak datang ke rumah, dia mikir, terus. Ya, pokoknya yang ada dalam pikirannya adalah orang tua, gitu loh. Jadi, bagaimana kita memaksimalkan waktu kita untuk mereka, itu penting sekali. Karena kalau mereka udah hopeless, ya. Tidak punya harapan lagi terhadap orang tua, kalau nggak datang-datang, dan sebagainya. Mereka akan mengalirkan pikirannya ke hal-hal yang lain. Sehingga nanti bonding Anda sama anak itu tidak kuat. Jadi, pesan saya adalah, ingat dua hal ini. Di dalam pikiran anak kita, itu hanya ada dua. Yang pertama adalah, pikirannya hanyalah bermain. Yang kedua, pikirannya adalah orang tua. So, selalu hadir di dalam waktu anak, dan ajaklah dia bermain. Oke? Jadilah orang tua yang bersahabat dengan anak. Terima kasih. Salam sehari saya, Danang Basukoro Sikolo.